Oke teman-teman di video kali ini saya bersama teteh saya mau ngambil keong gondang keongnya itu gede-gede banget ya teman-teman yuk kita ikutin teteh saya ke kolam itu kolamnya sudah terlihat tungguin ya bro Teteh saya di kolam ikan ya Teteh saya ini membudidayakan yang gondang yang gondang mana tampil ini nih nih Wow dan gondang kawin tapi kita ganggu ya lagi lagi kawin itu lagi dipanen kasih Wow gede-gede banget loh ini lagi lihatin ke sini nih mana nih tuh gitu ada eceng gondok ya guys tuh mantep nih uh ada lagi mantep-mantep wih keong gondangnya gede-gede mantep trista itu apa yang nempel-nempel itu telurnya awalnya itu awal mulai ya iya awalnya biasanya kan dia naik Hai Hai ya ini lagi mau ngelihat keong yang udah mau netes mana nih masih tinggi sih Aduh susah banget nih teman-teman Iya tinggi nih tuh tinggi banget kolam ini adalah telur keong keong gondang gondangnya tadi nanti ini gimana deh cara ininya dia menetas atau lama-lama ya dia tuh menetas tuh ini udah kelihatan tuh berbentuk keong ini nih udah mau separohnya udah jatuh-jatohan tuh dia tuh coba dibuka tuh tuh Oh jadi Oh ya teman tuh nanti ininya ini ngebuka ya udah ngebuka nih di dalamnya ini banyak tuh liatin Oh ya ya kayak gitu tuh kasih lihat deh tuh anaknya ini banyaknya satu satu ada ini satu rumah ini banyak keong banyak yang cepet banyaknya nih kalau enggak percaya nih sep nih liatin coba mana tuh wah Allah mantep banget temen-temen tuh dan ini salah satunya temen-temen teman-temen tadinya dia seperti ini kecil-kecil lama-lama jadi gede seperti ini ikat apa keong gondangnya juga ada nih banyak menempel nih mana ya dia itu harus pelan-pelan tuh wow lagi-lagi pacaran lagi dan itu kak Mamat sudah mengambil dapat se-ini ya Kak sesair kecil nih Alhamdulillah Alhamdulillah ini panennya panen pertama apa yang keberapa udah berulang kali panen ini Oh ya kira-kira kalau keong gondang ini berapa bulan bisa ditanam bisa panennya itu minimal lima bulan lah lima bulan lima bulan udah dari kecil tadi yang kita lihat di sana ya teman-teman sekarang ada lima bulan udah segini gede nya ini bisa ada yang lebih gede lagi enggak ada nih liatin genko suka banget makanya paling gede segini nih mantep ini ada juga ini ini ada ininya enggak ada giginya enggak kayak keong emas enggak sama enggak enggak ada ya makanya kalau keong ini kan enggak beracun loh kalau ikan emas itu kan giginya beracun kadang orang dimakan itu bikin pening kepalanya kalau keong gondang enggak ya ini enak rasanya juga anak pokoknya pokoknya sukses terus untuk membudidayakan keong gondangnya ya Kak Mamat siapa tahu bisa sukses di samping kita punya panen keong kita bisa panen ikan Wow ya ada ikan apa aja nih Kak Mamat iya ini mereka nila aja yang dia itu enggak aneng dan enggak ganggu keong dia dia juga gak dia itu sambil makanan lumut keong dia itu ikan itu makannya lumut keong Oh gitu ya seperti ini lumutnya nih ya dimakanin sama ikan jadi saling ya ya Kak Mamat ya ini kan ada keong ada ikan nila sama ikan emas ya ikan emas terus ini kenapa bisa dikasih genjer sama ecing gitu bukan genjer ecing kemahat gunanya ecing ini untuk apa gitu gunanya untuk memak dia itu kan kadang kita kasih makan itu enggak puas istilahnya untuk cemilan ikan lah sama keong itu mau dia makan ini ecing ini Oh jadi ecing ini gunanya untuk cemilan atau cadangan makanan kalau kehabisan kalau kehabisan Oke siap-siap ya teman-teman semoga bermanfaat ini ada satu lagi kalian coba mana teh tuh ya ambil keongnya wadidaw mantap yuk dan kita mau diapa ini teh keongnya sambil dan kita mau sambil ya teman-teman keong gondangnya ya dicuci dulu yang bersih terus ya yuk ikutin terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton